Hai 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 teman-teman ya sekarang di segmen kali ini saya mau unboxing ya unboxing sebuah sesuatu seapalagi ya jadi ada dua barang ini kebetulan baru dateng dua sebenarnya ada tiga barang cuma satu terkendala masih tertahan di di agennya gitu karena memang kayak sepertinya besok gitu besok baru terkirim kalau enggak libur ya Sabtu ya saya kurang tahu jadi barangnya seperti apa jadi aku beli yang terkecil dulu ya ya penasaran oke ini singkirkan dulu jadi aku beli sebuah SD card teman-teman SD card nya ini bungkusnya packingnya pernah rapi nanti Hai apa namanya eh linknya ada di deskripsi ya jadi yang terpercaya SD card nya saya beli sandis sandis apa ya namanya sandis yang generasi bukan generasi apa yang ke-10 lah kok ibarnya ini kita buka dulu ya ini packingnya bagus teman-teman walaupun SD card nya sekecil ini tapi bungkusnya besar jadi tujuannya dibungkus besar ini apa agar tidak terselip saat dikirim jadi walaupun kecil tetap harus dikasih bungkus besar ini nampak deh ya karena kalau tipis-tipis nanti terselip teman-teman terus kalau enggak terselip tertimpa-timpa kalau segini kan ya aku udah dua kali beli di tempat ini teman-teman ya responnya bagus terpercaya sandisnya original nah ini sandis Ultra teman-teman ya sandis Ultra A1 ada yang diatasnya ini lagi cuma aku ambil yang Ultra karena udah cukup untuk kebutuhanku ini saya cuma ngambil yang 32 GB ya 32 GB speednya 98 ya jadi kenapa saya harus ambil yang yang agak cepat yang Ultra kan ada yang dibawahnya lagi karena gini teman-teman jadi seiringnya kualitas video yang bagus setiap per detiknya ya per detiknya per frame nya itu pasti ukuran gambarnya itu sekitar kalau dipecah seperti foto itu sekitar 3 MB sampai 5 MB teman-teman apa nyimpannya coba bayangin seperti itu per enggak satu detik itu biasanya berapa frame gitu teman-teman ya sekitar 16 atau berapa aku kurang tahu ilmu-ilmunya tapi segitu kira-kira jadi dia butuh kecepatan penyimpanan teman-teman ya itu untuk menghindari adanya sungguh ma patah videonya atau apa lagging gitu teman-teman Nah itu itu biasanya karena itu teman-teman terus kedua garansi ya teman-teman ini ini garansi 10 tahun 10 tahun ya garansi 10 tahun mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya harinya 10 tahun jadi ya terpercaya walaupun pada kenyataannya jarang mengalami keresakan ya di handphone yang selama pun udah pakai sandis nggak pernah mengalami keresakan teman-teman padahal yang generasi yang lama ini udah yang terubah yang ada di atasnya ini tapi ini udah yang bagus lah yang lumayan Ultra walaupun sebenarnya banyak merek yang lain cuma harganya lebih mahal ini golongan yang harganya relatif lah relatif enggak murah kali enggak terlalu mahal cuma kualitasnya udah teruji teman-teman bagus kualitasnya ini SD tanya ya jadi bungkusnya kita singkirin aja karena saya enggak mau review ini ini cuma apa namanya yang tambahannya kebarang yang utamanya tips ini teman-teman segede ini ini apakah ini jadi ini isinya drone teman-teman ya drone GG RC X12 Kenapa saya milih ini satu kita bantu lahiran dulu karena kalau enggak dibantu susah nilai ini satu murah teman-teman ya lebih murah daripada Mavic Mini teman-teman walaupun memang secara profesional Mavic Mini itu lebih profesional teman-teman kualitas video udah nggak usah diragukan Mavic Mini cuman dari segi harga kan ya pemula seperti saya kalau beli Mavic Mini terlalu berat teman-teman karena harganya 7 juta setengah yang kombo yang baterai tiga kalau nggak salah ya ini baterai cuma satu teman-teman cuman saya udah beli baterai cadangannya cuma belum sampai kayak sepertinya besok mungkin ada bakal ada video selanjutnya untuk mereview apa ini kejutan Tokopedia download aplikasi terbaru Tokopedia scan QR kode kupon cashback wah promo promo tapi nggak pernah dapet kemudian-mudian gitu nah kelebihannya kedua udah dapet tasnya ini teman-teman kelebihan kedua dapet tas lumayan kan buat sekolah walaupun sekolah lagi belajar di rumah udah gabut saya belajar di rumah tuh tugasnya bukannya makin ringan makin berat teman-teman ngajar di rumah itu kalau kalian tahu nah ini tasnya bagus teman-teman ya kualitasnya ada tempatnya semua mau isi-isi apa gitu kan isi makanan eh puasa nggak boleh nih mau makanan nanti maghrib jadi si makanan atau isi apa charger charger handphone bisa handphone yang nanti buat ini dalamnya kayak gini teman-teman ada buku manual buku manual ini pemula seperti saya yang baru menerbang yang indron mungkin sangat membutuhkan ini ya ada buku manual ada kardusnya wish untuk untuk pelindung di atas nah ini safety dia kelebihannya safety teman-teman Oh kita buka dulu ada remote-nya keren keren udah ada baterainya ada strapnya ini untuk untuk tasnya strap untuk tas terus baterai-baterai ini baterainya cuma satu nanti ada satu lagi teman-teman harganya juga kalau nggak salah ya lebih murah lah dari Mavic Mini ya jam nanti kita coba testnya kita tes saja karena saya juga pemula baru baru mau memakai ada kabel-kabel kabelnya masih mikro USB Aduh teknologi udah mikro udah taxi tapi masih pakai mikro USB Aduh gimana ini ya semoga kedepannya semua udah Pepsi lah karena kecepatan chargingnya juga lebih cepat taxi ya nah ini ada propellernya cadangan ada kunci-kunci L wah ini nambah koleksi kunci L di rumah walaupun jarang dipakai juga ini kosong-kosong baterai terkeluarin ini kali strap untuk tas ini nggak perlu lebih keluarin ini apa ini apa ini kita keluarkan dronenya wii 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 dronenya 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 bro hitam keren kenapa saya ambil hitam karena yang warna putih kayak gini temen-temen bentuknya aneh kayak roti kayak roti hahaha ini apa kertas bahasa bahasa Inggris tips bahasa cina Mandarin oh ini apanya oh ini holdernya terus ada chargernya wah tipis ya enteng-enteng charger ini nggak yang diberat atau apa gitu kita singkirkan dulu ini oke ini gigi RC nya secara build quality nya lumayan ya temen-temen ya terus ini gimbalnya gimbalnya itu udah 3 axis 3 axis nah ini maju campi kanan kiri tuh udah 3 axis ya 3 axis jadi mungkin akan lebih stabil ya oke cara bukanya coba ya oke nah sip seperti ini ya saya pelajari dulu cara nerbangannya ini nanti langsung saya skip ke penerbangannya dan ini apa ya kesan pertama saya nerbangin dronenya teman-teman bukan lebih ke review kayak gimana cara spek-speknya ya oke k koma oke Oke ini udah di luar udah di luar ya kita nyalakan dulu saya coba nyalakan dulu ya Again Oh 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 selamat menikmati 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 kawasan pt selamat menikmati 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 Mungkin itu saja jangan lupa di share, di subscribe Bila ada pertanyaan tentang masa JJRC Mungkin saya sedikit bisa bantu Dari pengalaman saya Apa, ekspresi pertama saya Kesan pertama saya Bermain drone Seperti apa Terus sampai ketelakaan gitu Oke, itu saja Jangan lupa di share, subscribe, like Ya, semoga bermanfaat Bye-bye